Guys, di tanggal 30 kemarin, yang tepatnya 30 Mei 2022, Silver Play Button gue itu udah nyampe di rumah gue. Kalau kalian belum ingetin story Instagram gue, ya pastinya udah pasti bakal expired juga sih guys. Bakal kelewet juga ya, karena udah telat juga ya. Jadi gue buat video ini itu di tanggal 31 Mei-nya. 31 Mei-nya gue buat video ini untuk, ya gue mau sesuai janji gue, gue bakal mau unboxing. Terus gue mau juga namanya itu room tour, ya sebenernya room tournya gak ada jauh beda sama pas 20K sih ya. Gue cuman bedanya, cuman di monitor doang guys kayaknya ya. Gue nambah second monitor yang dimana, kalau yang 20K itu gue kayaknya second monitor gue masih pake laptop. Dan sekarang gue udah pake monitor kedua, tapi monitor bekas ya. Terus kayaknya udah itu doang sih guys, gak ada bedanya. Untuk komputer, oh iya perbedaan sama di komputer gue doang ya, kayaknya speknya ya. Sisanya gak ada yang beda ya. Terus gue juga bakal mau giveaway ke kalian, yang pastinya giveaway-nya ya masih ada artinya untuk kalian pake. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, terutama kalian suka main game, oke. Tapi pastikan kalian nonton sampe abis, karena giveaway-nya syarat-syaratnya bakal gue kasih tau di akhir video guys. Jadi ya sebaiknya kalian nonton sampe abis, dan kalian pengen liat aku unboxing si perplay button-nya setelah ini, oke. Jadi pastikan kalian jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe guys. Oke guys, jadi ini gue udah di HP, dan sekarang gue mau room tour dulu, ntar baru kita namanya unboxing si perplay button gue. Dan ya, kita langsung aja bro, kita coba mulai dari sini kali ya. Oke, kita mulai dari sini, sebenernya gak ada bedanya guys sampe 20k. Pintunya juga masih sama, ini rada kotor ya, ini rada kotor. Terus ini gue belum fullin, jujur mager banget guys. Terus ya, sebelum kita ke dalam sini, nah ini guys, ini silver play button saya bang. Tapi ya, belum-belum gue buka nanti aja setelah ini, oke. Dan disitu, seperti biasa guys, ini adik gue punya ranjang, karena gue sekamar sama adik gue. Dan ini gue lupa, gue pindahin guys, gue lupa ini buat taruh HP. Terus disini, ya pokoknya lemari gitu. Kayaknya ntar si perplay button gue bakal taruh di lemari sini guys. Dan bakal gue rapin dulu, yang belum penting gue bakal taruh di tempat lain. Pastinya si perplay button gue bakal taruh sini. Oh ya, yang tanya ini laptop buat apa? Laptop aku, jadi sebelum kita ke komputer, eh. Jadi gini guys, ini kenapa aku pake, masih ada laptop? Sebenernya ini laptop aku buat nugas doang, bukan buat main game. Jadi kalau kalian bilang, kenapa nugasnya itu gak di komputer? Biasa gue nge-youtube aja. Sebenernya aku tuh orangnya tuh aku ada bedain, kalau untuk nge-youtube itu di komputer sendiri, dan untuk nugas atau kayak tugas-tugas kuliah semua di laptop. Jadi datanya itu gak bikin gue pusing guys ya. Di sini kursi gimang gue ya, kursi gimang gue masih sama guys, gak ada bedanya ya. Masih dari Fantech, ya. Dari Fantech GC181, kalau gak salah. Aku beli sekitar 1,9 ya. Ini waktu itu pas 2019 atau 2020 aku belinya. Terus ini aku tambah beli bantal sendiri lagi. Terus ya, ini keyboard gue. Oh ya, sebenernya sama yang ini guys, sama apa namanya? Yang 20k subscriber tuh bedanya adalah di peripheral keyboard. Kayak keyboard, mouse, sama sih semua-sama. Sama komputer, oke? Jadi kita mulai dulu dari ini. Oke guys, ini jadi second monitor aku. Dan ya, di second monitor ini, sebenernya main 20k itu bedanya. Kalau yang di 20k itu, itu aku pake laptop. Dan sekarang udah pake second monitor. Jadi ya, jujur lebih efektif juga sih guys sama. Dan ya, ini sebenernya ada buruk loh guys. Ini bekas pas aku, ini aku inget banget monitor ini. Pas masih aku SD masih ada, sampai sekarang masih ada. Ya, menurut kalian, liat lah ya. Layarnya masih kayak begini. Dan ini gak ada hand DMI guys. Kabel belakang tuh gak ada hand DMI. Jadi ya, ini cuma VGA sama powernya doang. Jadi, ya aku sebenernya aku gak tau sih ada rencana buat ganti second monitor ini. Untuk yang kayak begini atau bagaimana, aku gak tau. Pastinya soalnya gini guys. Aku mikir tuh second monitor kan cuma aku buat baca chat. Baca chat discord, baca chat live stream. Dan ya, gak terlalu penting. Tapi kalau ini kan emang buat main game jadi butir yang lebih bagus gitu kan. Terus yang beda di PC, tapi sebelum ke PC nanti dulu. Dan kita ke keyboard. Di keyboard ini, sorry ya guys ya, perkabelannya masih pusing. Karena jujur gue gak mau ganti ke wireless ya. Soalnya wireless itu dibilang juga harus serada ribet. Harus ngingetin buat nge-charge ya guys. Kalau lupa gak nyala tuh keyboard dah. Dari keyboardnya ini aku lupa. Ini pake Rexus Daxa M71. Bukan yang Pro ya, ini yang 71 biasa. Aku pilih yang warna white. Kenapa? Karena aku mau samain kayak mousepadnya. Mousepad ini warna putih. Sebenernya kemarin aku rasal beli mousepad sih guys. Aku maunya beli warna hitam. Cuman putih keliatan lebih keren. Kalau hitam kan udah biasa gitu kan. Cuman ya keunggulan hitam itu gak kotor guys. Kalau putih ya. Kalian liat nih ya. Kalian liat nih guys. Kalian liat nih. Ih guys. Gila co, udah dekil co. Terus ini mouse gue masih sama. Logitech G502. Belum wireless juga. Tapi kabelnya semua gue rapiin. Pake namanya mouse bungee cord. Kalau gak salah jadi ini buat prafi kabel mouse. Terus ini juga ada tatakan buat keyboard. Jadi tangan gue gak sengklek. Ini kamera aku. Ini aku pake Logitech C922 Pro Stream. Sebelumnya aku pake. Oh iya sama. Pas 20k itu aku pake. Ini kan Nemesis A90. Dan sekarang aku udah diganti ke Logitech C922. Oke. Ini kita berikutnya ke atas. Dan sini buat aku main game. Biasa ini cuman. Aku paling kayak setiap hari cuman pake sekali doang. Dan ini Logitech juga guys. Logitech. Aku lupa lagi guys. F710 ini wireless juga. Ini gak ada kabel. Cuman pake baterai. Jadi aku harus selalu ganti baterainya. Gak bisa di charge ini guys. Ini ada ya mainan-mainan saya ya. Ini murah banget guys. Gue beli 5 biji. Kayak mainan kecil gini. Ini cuma 50 ribu dah. Jadi anggap aja 1 gini 10 ribu guys. Oke. Kita masuk ke mic belum bro. Mic ini masih sama. Masih pake razor. Siren mini. Dan ini aku pake pop filter. Oh iya. Kalau kalian nanya headset gue mana. Sebenernya gue ada 2 headset guys. Headphone. Earphone. Ya. Earphone yang biasa gue pake. Kalau gue lagi mager gue bisa pake ini guys. Tapi kalau misalkan gue lagi pengen banget yang enak-enak. Yang pengen itu. Gue biasa pake ini juga. Ini headphone dari Logitech. G435. Ini wireless juga guys. Ini wireless. Ini enak banget guys. Sumpah ini enak banget. Cocok untuk kepala kita yang kecil-kecil ya. Kalau kepala-kecil ya. Kalau kepala gede. Yang pake headphone G435 guys. Terus dan ini dia. Kalau kalian ingat di PC ku ini. Yang 20k subscriber itu. PC masih small. Kecil banget casingnya. Dan ini gede banget. Sumpah ini gede banget. Jadi ini casing PC ku. Ini casing aku tuh dari Deepcool juga guys. Kalau kalian perhatiin dari Deepcool. Oke. Terus untuk speknya. Procesornya itu. Aku seinget aku ya. I5 Gen 10400F. Terus motherboardnya Asrock. Asrock B460M. Terus ini casingnya. Ini. Eh fan-nya. Fan-nya apa ya? Aku lupa. Deepcool juga. Aku rata-rata dari Deepcool semua. Fan-nya Deepcool RF 120 RGB. Jadi ini sama dua depan ini guys. Jadi ya. Ini dua depan sama satu belakang. Terus ini yang di atas ini. Sebenernya CPU cooler ya guys. Buat pendingin. Procesor. Jadi CPU cooler aku ini. Aku pake Deepcool Gamax L240 ARG. RGB ARGB. Dan ini. Menurut aku ini. CPU cooler keren. Adem. Pokoknya keren banget ya guys. Ini menurut aku juga udah keren banget. Ini oke. Terus. Aku tinggal kalau sekarang buka casing. Tinggal tarik aja guys. Ini magnet soalnya. Terus itu RAM aku. RAM aku 2 keping. 2x8. Jadi 16GB. Dan aku tambahin juga mainan-mainan kecil. Daripada kosong gitu kan ya. Sekarang baru ada VGA aku. Dulu VGA aku itu pake GTX 1650 Super. Dulu ya. Pas 20K subscriber. Dan sekarang. Aku ganti ke RTX 3050. Dan aku gak tau ke depan mau upgrade atau enggak. Tapi menurut aku sekarang udah cukup banget ya. Oh iya. Ini untuk speakernya masih sama. Gue gak pentingin banget. Karena gue akhir-akhir juga pake earphone atau enggak headphone juga guys. Gak ada artinya juga ya. Oke. Kayaknya udah semua gak sih? Dan bakal aku cantumin semuanya. Kayak description. Kayak apa nama guys. Aku pembelian. RAM aku. Kayak misalkan prosesor yang aku pake itu apa aja. Oke bakal aku sebutin di bawah. Kita langsung aja masuk ke unboxing silver play button kita yang satu ini guys. Gue beres-beres dulu. Maksudnya gue siap-siapin dulu. Taruh-taruhin. Oke. Nah jadi aku bakal unboxing disini aja. Harusnya suaranya enggak. Enggak ini ya. Dan ini belum aku pernah buka sama sekali. Aku sekalian. Jadi buat videonya juga guys. Sumpah gue excited. Udah gak samar banget guys. Mau liat co. The heck. Oke kita buka dulu guys semua solasinya. Solasinya kita lepas-lepasin dulu. Oke. 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 Dan kalian lihat. Wih anjay. Sebenernya ini udah gak keliatan sih guys. Karena ini gue lah pake alkohol kan. Jadi ya. 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 Udah gak keliatan. Itu guys. Jadi kayak catnya udah tintanya udah ngeblur semua. Dan ini ada ini ya. Apa ini guys namanya ya. Jadi kayak busanya biar enggak langsung kerasi ke kelebatannya. Good job. Youtube. Oke. Disini ada yang namanya ini guys. Kalian keliatan enggak? Namanya ini apa nih? Oh jadi ini gak kebalik ya. Congratulations on your subscriber milestone. Oke. Bentar aku ini dulu. Terus. We are honored to take part in recognizing your achievement. And I want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Jadi ini yang nge-package itu namanya Rick guys ya. Thank you buat Rick ya. Thank you. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us. Oke. Jadi ya. Ini keren banget sih. Menurut aku Youtube itu pengen jawabat. Responsible buat. Oke. Thank you Rick. Oke dan disini adalah yang namanya surat-suratnya guys aku enggak tahu nih suratnya kalian kelihatan atau enggak ya. Pastinya nih kita lihatnya ya. Do you remember your first subscriber? Your seribu subscriber eh? Your apa yang maksudnya nih? Oh yang seratus pas seratus key atau yang seribu. Jadi kayak chance are you due bla 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 bla. Kalian bisa baca sendiri ya. Karena ya ini kayak paling kayak ini ya sih guys. Kayak sambutan dari CEO-nya. Dan kalian baca tuh. CEO Youtube Susan. Dan bacanya gimana ntar gue salah sebut. Kenapa-napa gak ya? Harusnya udah. Harusnya gitulah ya guys bacanya ya. Pokoknya terima kasih buat Youtube ya. Terima kasih banyak. Dan ini guys. Oke guys. Oh my god. Ternyata masih ada bro. Masih ada di bawahnya. Bentar kita jangan lihat ini dulu. Kita lihat yang ini dulu nih guys. Nah. Recognizing your team. Oke. Share the recognize by allowing your team and team to purchase. Personalized Creature Award. Eh Creature Award. Nah blok. Pokoknya ini gak tau dah guys. Gak tau ada yang ini dah. Disini apaan guys? Cium guys. Udah. Udah. Cip. Dan udah gak ada apa-apa guys sih kartusnya. Udah gak ada apa-apa. Dan ya. Guys. Oh my god guys. Halo guys. Rabutku panjang banget coy. Oke kita keluarin dulu dari plastik guys. Bentar ya. Kita keluarin dulu dari plastik bro. Oh my god guys. Wanginya tuh buset bro. Aduh. Guys. Aduh. Gila. Anjir. Keren banget guys. Oh my god. Oh my god guys. Oh my god. Firman GG. Presented to Firman GG. For Pacing 100k Subscribers. Jadi begini sih guys. Dan ini aku bisa ngacak. Hi. Jadi ya. Aku gak tau guys. Aku bakal panjang di lemari tadi. Dan ini yang ketukannya di kotor. Nanti aku bisa bersihin. Oke. Keren banget guys. Supa keren banget. Dan thank you so much buat YouTube. Dan. Oke guys. Jadi kalau kalian. Kita bakal bahas untuk giveaway-nya. Syarat-syaratnya apa. Langsung aja. Setelah ini. Oke. Oke guys. Kita masuk ke tahap giveaway. Syarat-syaratnya apa aja. Jadi syarat yang pertama. Kalian pasti udah harus subscribe channel gue. Pastinya. Kalian subscribe. Dan juga. Kalian follow juga Instagram aku. Dan juga kalian komen di kolom komentar. Kenapa kalian pengen dapetin mouse. Pokoknya ini aku spill aja. Ini mouse gaming dari Logitech. Kenapa kalian pengen dapetin mouse gaming ini. Dan juga. Jangan lupa cantumin Instagram kalian. Nicknya di. Pas kalian komen ya. Kayak misalkan. Contohnya gini guys. Karena mouse gaming aku yang lama rusak. Dan aku bisa berharap. Dapetin mouse gaming dari Bank Firman. Gitu. Dan terus bawahnya kasih nama IG. Misalkan. Misalkan ya. Jamal Gaming 123. Gitu guys. Jadi kayak gitu. Dan aku langsung aja kok. Nanti kalau misalkan. Pas aku undi. Di misalkan di internet. Ada satu website. Yang dimana. Itu bakal untuk tempat undi. Pemenang gitu. Giveaway. Jadi. Misalkan Jamal Gaming 123. Gitu ya. Nama account Youtubenya ya. Terus kamu cantumin juga Instagram kamu. Nanti aku langsung hubungin. Langsung aku chat. Ke Instagram kamu. Oke. Jadi bakal aku tanya. Alamatnya. Blah blah blah. Oke. Jadi itu aja sih guys. Syaratnya ya. Untuk. Ya pastinya kalian udah subscribe. Aku ulangin lagi ya. Pastinya kalian udah subscribe. Follow juga Instagram aku. Semuanya bakal aku cantumin. Di description. Oke. Untuk kayak. Link. Link Instagram. Itu aja sih guys. Syaratnya. Dan gampang banget kan. Tapi jangan lupa. Untuk cantumin. Nama Instagram kalian. Kalau kalian gak cantumin. Aku bakal random pick lagi. Jadi jangan lupa. Untuk cantumin. Nama Instagram kalian. Oke. So itu aja. Thank you udah nonton. Untuk video kali ini guys. Aku sebenernya hari ini. Lebih ke arah. Update. Kayak room tour. Ruangan aku. Yang baru. Paling nanti ada yang kalian sebut. Adalah. Komputer aku yang pertama. Yang kedua keyboard. Yang ketiga adalah. Webcam aku. Dan. Ya. Sama. Second monitor aku. Tapi second monitor ini kan. Monitor bekas. Dari pas dulu. Pas aku kecil main. Dan sampai sekarang masih ada. Keren banget sih. BNQ ya. Keren banget dah. Jadi ya. Itu doang sih guys. Jadi pastikan kalian. Untuk like video ini. Dan kalian juga subscribe. Ya. Semuanya itu. Bakal aku iniin. Kalau misalkan. Untuk. Pengundian giveaway. Ya. Jadi kalian. Harap. Oke-oke-an sih ya. Menurut aku ya. Aku gak tau. Berapa orang yang ikut. Berapa orang udah subscribe. Berapa orang yang juga udah. Like juga videonya. Jadi pastikan kalian untuk ikut. Dan ikutin share-share semua giveaway itu. Oke. Kalau kalian mau dapet. Oke. So ya. Kita akan berjumpa lagi di next video. Dan juga live stream. Oke. So. Bye-bye guys. Goodbye. Bye-bye guys. Have a nice day. Selamat siang. Terima kasih. Karena aku sekarang masih siang guys ya. Bye-bye. 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 Bye-bye.